Intro Lalu mengenai sifat, sifatnya adalah critical Kita juga kenal adalah critical legal study, bahkan sampai konstruktivism Nah ini tentu terkait apa? Terkait dengan paradigma secara umum yang kita pahami itu Setidaknya ada paradigma mana kalau kita berpikir hukum progresif Tentu bukan hanya paradigma positifisme atau post-positifisme Tapi bahkan sampai disini paradigma yang kita usung untuk hukum progresif itu adalah critical constructivism Atau sampai pada participatory paradigm Itu ada lima kalau kita mengenal bukan hanya empat Kalau Guba dan Lincoln ya itu ada empat Yaitu positifisme, post-positifisme, critical Yang keempat adalah konstruktivism Nah sebenarnya ada paradigma yang kelima yaitu participatory paradigm Itu yang diusung oleh Heron dan Risen sebagai tanggapan ketidaksetujuan terhadap Atau istilahnya itu mencabar konstruktivism dari Guba dan Lincoln Jadi ada itu Tapi paling tidak ada mulai dari critical kemudian konstruktivism dan participatory ini yang kita pakai sebagai paradigm dalam kita berpikir secara dari sisi hukum progresif Ini mengenai face, mengenai wajahnya Yang kedua dari sisi spirit Apa spirit hukum progresif? Spirit hukum progresif yang pertama adalah pembebasan terhadap tipe Cara berpikir asas dan teori yang selama ini dipakai Jadi apa? Kita harus mau out of the box Kalau berpikir kita itu masih seperti kacamata kuda Kacamata kuda Ya gak mungkin orang itu berpikir saja progresif Gak mungkin Apalagi kok sampai menerapkan hukum progresif Makanya prinsip pembebasan Di sini harus betul-betul menjadi spirit Bagi pengkaji hukum progresif Sampai pada penerap hukum progresif Kita kan spiritnya itu tidak mau out of the box Masih terkungkung namanya ya Masih terkungkung Kajits Terkungkung atau terpenjara Oleh peraturan hukum dalam pengertian pokok E tadi ya Pokok E menggunakan kacamata kuda itu Maka seseorang tidak mungkin berpikir hingga bertindak Secara penggunaan hukum progresif itu Secara progresif Lalu yang kedua adalah pembebasan terhadap kultur penegahan hukum Yang selama ini berkuasa Dan dirasa menghambat usaha hukum Untuk menelesaikan persoalan Nah saudara juga harus paham betul Bahwa penegahan hukum kita itu kan Kalau dari sisi normatif Banyak kadang-kadang dimaknai Hanya menegakkan peraturan Ini harus kita bongkar Kita bebaskan pemikiran dari itu Bahwa penegahan hukum itu Tidak hanya menegakkan peraturan Tapi apa Persoalan yang lebih luas lagi apa Yaitu persoalan perilaku dan juga kita harus pada aspek pencapaian keadilan Bukan hanya sebenarnya keadilan tapi apa Adalah keadilan yang subtantif Yang tadi oleh Werner Menzky disebut sebagai perfect justice Nah ini persoalan spirit Kemudian yang kedua Yang ketiga Yaitu mengenai karakter Apa karakter hukum progresif itu Karakter hukum progresif yang pertama mengenai tujuan Tujuan hukum progresif apa Kesejahteraan dan Kebahagiaan manusia Sehingga memandang hukum sebagai proses yang menjadi Atau law in the making Kalau dalam pandangan Legal positivism Seringkali kita mengatakan hukum itu berhenti Berakhir pada setelah peraturan itu dibuat Nah dalam pandangan hukum progresif Tidak peraturan itu hanya sebagai salah satu Sarana apa? Sarana hukum Sarana penegakan hukum Karena masih ada apa? Ada penegak hukum Ada lembaga hukum Ada budaya hukum Gak bisa kita Menafikan dari dua yang lain Jadi peraturan oke Itu kita perhatikan tetapi Bagaimana penegak hukumnya Bagaimana struktur kelembagaannya Bagaimana kulturnya Baik kultur penegak hukum Maupun kultur masyarakat pada umumnya Makanya kita juga mengenal ada Internal legal culture Ada external legal culture Internal legal culture itu adalah kultur hukum Penegak hukum Apa penegak hukum punya? Wah punya mereka punya kode etik Punya bagaimana cara Cara ya Cara-cara yang maksudnya Terkait dengan kultur penegak hukum Misalnya Apa itu? Kulturnya sangat Sifatnya komando Ya struktural Wah ini juga nanti berpengaruh Dalam hal menegakkan hukum Kalau kita gak keluar dari situ Wah ini Orang yang di PN akan selalu takut Dengan orang yang di PT Takut lagi dengan yang di MA Akhirnya apa yang di PN atau PT itu Sekedar Lalu pokoknya Sesuai dengan peraturan begini Tak putus Soal adil atau enggak Aku gak urusan Saya gak mau urusan dengan itu Kalau merasa gak adil Ya biar banding Kalau dibanding Diputus Sudah sesuai dengan peraturan ini Ini Gak adil Biar dia akan kasasi Kalau kasasi gak adil Merasa PK Udah sampai mentok Kalau prinsipnya semacam itu Nah itu terjadi tadi Dari si praktis Kita menemukan Penumpukan Penumpukan perkara Bukan hanya di tingkat Pengadilan Maksudnya pengadilan Tapi Mulai dari kepolisian Ada penumpukan perkara Yang bukan main Nah ini kita mencoba untuk Membebaskan dari Kultur penegakan hukum Yang sangat komandois Ya misalnya itu apa ya Sangat struktural Nah artinya Kita harus punya Penegakan hukum itu punya Apa ya Spiritual equation Untuk apa Untuk Terbebas dengan Cara-cara Penegakan hukum yang lama Artinya apa Disitu sebenarnya Kalau mau berhukum Progresif penegakan hukum Juga harus Kreatif Tadi di Awal udah saya singgung ya Mengenai bagaimana Penegakan hukum itu Bisa melakukan Kreatifitas dalam Penegakan hukum Ada diversi Ada restoratif justice Ada Penegakan hukum itu Di luar Pengadilan bagaimana Ada semua Cara-cara itu Itu namanya Kreatifitas Dan selagi Seseorang itu punya Kewenangan untuk itu Polisi berwenang Untuk menyelesaikan itu Ada kewenangan yang Didelegasikan Ada yang Sifatnya mungkin Atributif Ada mungkin Yang penting punya Kewenangan itu Tidak di luar Kewenangannya Kalau di luar Kewenangannya Bukan diskresi Namanya Penyalahgunaan Kewenang lah Penyalahgunaan Kewenang Itu ya Kena Masalah Namanya Abuse of power Itu nanti Jadi Undang-undang Tentang Administrasi Apa itu Tentang Administrasi Negara itu Kita juga menemukan Bagaimana Nanti orang Melakukan Diskresi itu Diatur juga Kemudian Yang kedua Adalah peka Terhadap Perubahan lokal Nasional Dan global Jadi Tadi karena Orang itu Tidak Seperti kata Dalam tempurung Orang punya Kreativitas Dia juga Sonding Juga Mendengar Apa yang terjadi Di masyarakat luas Bukan hanya Nasional Lokal Nasional Tapi internasional Pergembangannya Bagaimana Kita Karakternya itu Pekal Dunia Sudah berubah Kita kok masih Berkutat pada Misalnya Kalau kita ini Hukum Katanya warisan Kolonial Meskipun Kita akui Sebagian itu Memang Warisan itu Misalnya untuk KUHP KUH Per Perdata Itu kan masih Warisan-warisan Kolonial Yang sudah kita Adopsi Maksud saya Memang Sekarang menjadi Hukum nasional Kita Betul Tapi itu Sebenarnya Warisan Di Belanda Katanya Hukum perdata Sudah berubah Berapa kali Kita masih sama Hukum pidannya Juga begitu Kita masih Relatif Memperdankan Apa yang dulu Terjadi Jadi Kita tidak Update Dengan Pergembangan Global Akhirnya Jadi masalah Besar Ketika nanti Kita berhubungan Dengan Negara-negara Yang lain Apalagi Sekarang ini Kita Dalam dunia Yang maya Kita disebut Sebagai The borderless World Jadi Dunia yang Tidak Ada Sekat-sekat Batasan Dengan Adanya Elektronik Informasi Dan teknologi Yang sebegini Cepat Dan Sangat Maju Lalu Yang ketiga Menolak Status Kuo Menolak Status Kuo Bila Menimbulkan Dekadensi Suasana Korup Dan Merugikan Kepentingan Rakyat Sehingga Perlawanan Sehingga Menimbulkan Perlawanan Dan Pemberuntakan Maka Dalam hal ini Perlu Namanya Penafsiran Progresif Terhadap Hukum Jadi Seperti Bagaimana Menangani Korupsi Misalnya Korupsi Itu kan Meskipun Di undang-undang Secara Letter Lux Itu Kita tidak Menemukan Bahwa korupsi Itu sebagai Extraordinary Crime Tapi dalam Praktek Penegahan Hukum Itu Kita menempatkan Korupsi Itu sebagai Extraordinary Crime Nah sehingga Apa Karena Sebagai Extraordinary Crime Maka Langkah-langkah Penegahan Hukumnya Juga harus Extra Extraordinary Kenapa Karena Cara-cara Biasa Tidak Mampu Untuk Menyelesaikan Kasus Korupsi Atau Dulu Ketika KPK Itu muncul Kan berarti Apa KPK muncul Sebagai Sebagai Bentuk Protes Sebenarnya Sebagai Bentuk Protes Terhadap Penanganan Tindak Bidana Korupsi Yang selama Itu Terjadi Wah Ini ditangani Polisi Tahani Jaksa Dengan Hakim Dengan Pengadilan Biasa Kok gak Efektif Kok malah Semakin Ini Semakin Banyak Semakin Kualitasnya Semakin Tinggi Maka Waktu itu Muncul Undang-undang KPK Kalau gak salah Tahun 2002 Sudah muncul Undang-undang KPK Untuk Menangani Secara Spesialis Atau Bisa Dikatakan Undang-undang KPK Progresif Untuk Apa Sebagai Cara Yang Spesialis Terhadap Cara-cara Umum Yang Selama Ini Dilakukan Penegahan Hukum Di bidang Korupsi Maka Bisa Dikatakan Juga Itu Undang-undang KPK Itu Lex Specialist Dalam Penanganan Korupsi Dari Apa Yang Sudah Diatur Dalam KUHP Nah Ini Jadi Penafsiran Hukum Ini Harus Juga Secara Progresif Tidak Hanya Normatif Dogmatika Tapi Progresif Dalam Arti Ini Kita Harus Memperhatikan Sifat Karakter Konteks Bagaimana Suatu Tindak Bidana Itu Dianggap Atau Kemudian Ditangani Ini Mengenai Karakter Jadi Tujuannya Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Manusia Nah Maka Ini Kebahagiaan Manusia Juga Harus Kita Berhatikan Bagaimana Misalnya Negara Itu Membahagiakan Rakyatnya Pengkata Perkembangan Global Nasional Dan Global Kemudian Menolak Status quo Ketika Itu Justru Menimbulkan Suasana Korup Dan Merugikan Kepentingan Dengan Melakukan Penafsiran Hukum Secara Progresif Itu Mengenai Wajah Spirit Dan Karakter Hukum Progresif Kemudian Ada Satu hal lagi Yang perlu saya Sampaikan Banda Saudara Yaitu Mengenai Prinsip Prinsip Pokok Dalam Disebut Dengan Rule Breaking Rule Breaking Sebenarnya Lebih Khusus Lagi Untuk Yang disebut Pembebasan Rule Breaking Atau Juga disebut Break Rule Namanya Breakthrough Terobosan Menerobos Nah Untuk apa Rule Breaking Itu dilakukan Tadi saya katakan Ini sebagai sarana Untuk Pembebasan Kalau tidak ada Rule Breaking Hanya Sesuai dengan Kacamata Kuda Tadi Apa yang Tertera Disitu Ya Habis Kita Tidak Akan Melakukan Penegaan Hukum Progresif Berteori Saja Tidak Mungkin Apalagi Melakukan Penegaan Hukum Progresif Nah Ada Tiga Prinsip Dalam Rule Breaking Yang pertama Adalah Penggunaan Kecerdasan Spiritual Atau Spiritual Quotion Untuk apa Untuk Tidak Terkekang Dengan Cara Cara Lama Ketika Apa Cara Cara Lama Itu Justru Menghadirkan Ketidak Adilan Ini Prinsip Rule Breaking Yang pertama Yaitu Kita Melakukan Terobosan Atau Kita Melakukan Lompatan Terhadap Hukum Nah Apakah Lalu Dikatakan Kalau Begitu Hukum Progresif Mengajarkan Untuk Tidak Taat Pada Hukum Bukan Ini Kita Lakukan Lompatan Atau Terobosan Ketika Penggunaan Hukum Atau Peraturan Perundang Undangan Itu Justru Menimbulkan Ketidak Adilan Ya Contohnya Tadi Saya katakan Untuk Persoalan Ngasak Itu Nah Kalau Orang Ngasak Kemudian Dihukum Wah Ini Berapa Banyak Yang Masuk Penjara Padahal Disitu Ngasak Itu Tidak Merupakan Perbuatan Tercelah Pemilik Lahan Pemilik Tidak Merasa Juga Dirugikan Itu Untuk Bisa Jadi Dari Sisi Kepedulan Sosial Ah Ini Orang Miskin Ya Sudahlah Biar Mengambil Sisa-sisa Toh Itu Sisa-sisa Yang Lebih Banyak Dia Ambil Wah Sudahlah Ini Kita Anggap Sedekah Itu Bisa Jadi Tapi Ketika Kita Misalnya Wah Kalau Begitu Hukum Purwiresif Anti Undang Misalnya Berpikir-pikir Tidak Kita Tidak Anti Undang Undang Tetap Kita Perhatikan Undang Undang Tapi Ketika Penerapan Undang Undang Justru Menimbulkan Ketidakadilan Maka Kita Butuh Terobosan Kalau Kita Terobos Bisa Jadi Memang Kita Tidak Menggunakan Undang Undang Itu Atau Kita Menidurkan Namanya Kita Menidurkan Jadi Istilahnya Itu Dalam Bahasa Belanda Slab Reglement Jadi Peraturan Peraturan Hukum Yang Ditidurkan Yang Tidur Memang Sengaja Ditidurkan Atau Istilahnya Juga Ada Legal Dormansi Diasramakan Tidak Dibangunkan Ditidurkan Sama Kenapa Karena ketika Itu Justru Ditegakkan Diterapkan Menimbulkan Ketidak Adilan Nah disini Apa Tadi saya katakan Inilah Pentingnya Penggunaan Kecerdasan Spiritual Kreatif Penegau Hukum Harus Kreatif Selama Tadi Saya katakan Itu Dalam Kewenangannya Mungkin Disitu Memang Ada Diskresi Dan Tidak Dalam Rangka Memper Untungkan Diri Sendiri Kelompok Atau Yang Lain Nah Ini Jadi Kalau Tidak Ada Itu Bupar Kita Gak Mungkin Maksudnya Hukum Progresif Gak Bisa Kita Tegakkan Maka Nanti Atau Dalam Ini perlu Saya Tegaskan Disini Nanti Syarat Utama Untuk Bisa Berpikir Bahkan Sampai Menerapkan Hukum Progresif Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Braveness Ini Menyangkut Tadi Berani Enggak Orang Itu Menggunakan Untuk Melakukan Lompatan Atau Rule Breaking Berani Enggak Kalau Enggak Ada Keberanian No way Yang Kedua Adalah Persoalan Vigilante Apa Itu Jiwa Mujahid Pejuang Kebenaran Dan Keadilan Kalau Dua Hal Itu Dia Tidak Punya Braveness Tidak Punya Vigilante Jiwa Pejuang Pembela Kebenaran Dan Keadilan Tidak Mungkin Dia Berpikir Progresif Tidak Apalagi Sampai Pada Menegakkan Hukum Progresif Kembali Rule Breaking Yang Pertama Apa Tidak Penggunaan Kecerdasan Spiritual Atau Spiritual Quotient Untuk Tidak Tergegang Dengan Peraturan Hukum Ketika Itu Diterapkan Justru Menghadirkan Ketidak Adilan Yang Pertama Yang Kedua Pengutamaan Penggunaan Makna Yang Lebih Dalam Atau Saya Sebut Di Sini Adalah Deep Interpretation Penggunaan Ini Menjadi Ukuran Baru Misalnya Ini Adalah Social Meaning Jadi Makna Sosial Kontekstual Lalu Apa Penggunaan Hermenetika Hukum Kita Menafsikan Hukum Untuk Mencari Hikmahnya Bagaimana Tidak Penafsiran Yang Gramatikal Kalau Hanya Penafsiran Gramatikal Atau Taruhlah Kita Tidak Melakukan Penafsiran Yang Lebih Bermanfaat Lebih Menguntungkan Orang Dalam Pengertian Itu Penyelamatan Orang Mengutamakan Keadilan Ini Kita Percuma Kalau Tidak Kita Mengutamakan Itu Maka Penafsiran Kita Dalam Menegakkan Hukum Itu Tidak Boleh Juga Hanya Dari Sisi Gramatikal Hanya Dari Sisi Tekstual Tidak Boleh Tapi Harus Lebih Mendalam Supaya Apa Kita Bisa Memahami Hukum Kemudian Juga Lalu Bisa Menerapkan Dengan Baik Tujuan Utamanya Tadi Saya Katakan Untuk Pencapaian Substantive Justice Untuk Mencapai Keadilan Yang Substantive Bukan Hanya Prosedural Itu Dengan Cara Apa Deep Interpretation Mahkamah Hakung Mahkamah Konstitusi Wah Itu Kalau Tidak Melakukan Deep Interpretation Ya Putusan Putusan Dia Ya Mungkin Hanya Putusan Ecek Seperti Peradilan Di Bawahnya MK Misalnya Bagaimana MK Itu Sebagai Penjaga Konstitusi Dan Penjaga Ideologi Constitution Guardian Atau Juga Ideology Guardian Kalau Tidak Melakukan Penggunaan Pemaknaan Yang Lebih Dalam Ini Jadi Misalnya Dalam Hal Menafsirkan Peraturan Perundang Tidak Bisa Tekstual Kalau Tekstual Apa Gunanya Dia Harus Kontekstual Bahkan Apa Dari Sisi Filosofi Misalnya Dari Sisi Moral Maka Ada Bagaimana Orang Menafsirkan Hukum Secara Moral Bagaimana Membaca Hukum Dengan Moral Nah Itu Penafsiran Yang More Lebih Dalam Atau Istilahnya Itu Kalau Membaca Konstitusi Dengan Moral Adalah Moral Reading On Constitution Membaca Konstitusi Juga Jangan Hanya Dari Aspek Teks Tapi Moralitas Apa Yang Dulu Melatar Belakangnya Apa Filosofinya Ini Hakim-hakim MK Harus Paham Betul Sehingga Ketika Judicial review Terhadap Undang-Undang Terhadap Konstitusi Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45 Betul Memperhatikan Bukan Hanya Aspek Teks Tetapi Aspek Diluar Teks Atau Disini Adalah Penmanaan Yang Lebih Dalam Misalnya Dari Sisi Moral Nah Itu Yang Kita Sebut Dengan Moral Reading On Constitution Kemudian Yang ketiga Adalah Hukum Dijalankan Tidak Dengan Logika Saja Melainkan Dengan Juga Rasa Mungkin Kok Menggunakan Hukum Dengan Rasa Ini Persoalan Hati Nurani Makanya Bagaimana Menegakkan Hukum Dengan Hati Nurani Tidak Dengan Logika Ada Contoh Misalnya Disitu Termasuk Compassion Termasuk Keterlibatan Misalnya Waktu Bismar Siregar Menghukum Seorang Pemuda Yang Menodai Seorang Gadis Dengan Janji Untuk Dikawini Ternyata Tidak Dikawini Dalam Waktu Dinikai Kondisi Muda Mudi Laki Laki Dan Perempuan Itu Sudah Sama Sama Dewasa Tidak Anak Anak Jadi Tidak Ada Pencabulan Sama Sama Dewasa Tidak Ada Pemaksaan Tidak Ada Perkosaan Dilakukan Juga Bukan Di Tempat Yang Umum Di Depan Orang Umum Tidak Kira 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 Kalo Menggunakan Hukum Nasional Kita Mau Dijerat Dengan Pasal Berapa Pasal Pezinahan Tidak Mungkin Terus Mau Dengan Pasal Apa Ketika Dihadapkan Dengan Kasus Semacam Itu Bismar Apa Yang Ditanya Rasa Apa Itu Hati Nurani Dia Bertanya Pada Dirinya Apakah Orang Pemuda Dengan Bucuk Rayunya Ini Kemudian Ada Seorang Gadis Yang Dia Cintai Dan Juga Mencintainya Kemudian Menyerahkan Begitu Saja Ke Gadisannya Itu Tetapi Kemudian Dia Mengingkari Janjinya Untuk Menikahi Itu Adalah Pemuda Yang Baik Apa Jawaban Bismar Jahat Betul Ini Pemuda Nah Ini Apa Ini Kalau Dari Sisi Hukum Peraturan Oh Bismar Sudah Khatam Kau HP Dicari Apa Gak Bisa Ketemu Untuk Menjerat Atau Memidana Atau Menghukum Pemuda Yang Sudah Dihasa Berhubungan Dengan Orang Wanita Yang Sudah Dihasa Tidak Terikat Perkawinan Kan Bebas Kau HP Kita Tidak Menjangkau Disitu Dan Tidak Ada Pemaksaan Tapi Bismar Dengan Dari Sisi Rasa Dari Sisi Kepedulian Bahkan Keterlibatan Ketika Misalnya Saya Itu Di Misalnya Punya Anak Seorang Anak Perempuan Kalau Digituin Oleh Seorang Pemuda Gimana Pikiranmu Dimana Rasaku Dimana Wah Itulah yang kemudian Menimbulkan apa Mengutamakan Juga Rasa Kepedulian Keterlibatan Masuk berhukum Dengan Rasa Inilah bedanya Bedanya Hukum Progresif Dengan Hukum Yang Tadi Saya katakan Mechanical Mechanistic Deterministic Hukum Hukum Progresif Menautkan Itu Salah Benar Kalau Kita Maunya Tujuannya Adalah Keadilan Substantif Ya Tidak Salah Tapi Kalau Dihitung Dari Orang Yang Normatif Logistik Ngomong Orang Menghukum Pakai Rasa Emang Kita Itu Manusia Hakimnya Manusia Yang Diadili Manusia Masa Kita Mau Menafikan Rasa Jadi Peradili Itu Bersifat Mekanistik Dan Juga Bersifat Deterministik Seperti Mesin Otomat Ini Ada Kasus Pejet Tombol Cekrek Keluar Berapa Sekian Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Lima Tahun Mau Begitu Tentu Kita Tidak Dalam Perspektif Hukum Progresif Tidak Boleh Berhukum Hanya Secara Deterministik Dan Mekanistik Nah Lalu Bismar Seregar Mencari Tadi Menyatakan Oh Jahat Betul Ini Orang Lalu Nah Beliau Itu Melakukan Analogi Nah Sekarang Banyak Orang Yang berpikir Tidak Boleh Itu Ada Analogi Dalam Hukum Widana Terserah Itu Pemikirannya Begitu Ini Upaya Bismar Seregar Untuk Apa Untuk Menghukum Orang Yang Memang Jahat Yang Seharusnya Di Hukum Tapi Hukum Nasional Kita Tidak Menjangkau Akhirnya Bismar Mencari Cari Ini Bisa Dijerat Dengan Pasal Oppo Dicari Pasal Apa Ketemulah Pasal 378 Itu Mengenai Apa Namanya Penipuan Nah Kalau Saudara Lihat Penipuan Itu Barang Lalu Apa Dari Kreatifitasnya Itu Bismar Menemukan Apa Ini Itu Kejadiannya Kalau Enggak Jalan Di Bukit Tinggi Jadi Sana Itu Namanya Barang Itu Termasuk Kehormatan Kehormatan Harus Dipertahankan Nah Masuk Kehormatan Apa Itu Dalam Tanda Kutip Apa Namanya Kemaluan Perempuan Itu Dianggap Sebagai Sebuah Kehormatan Sebagai Benda Benda Bando Yang Harus Apa Juga Dijaga Kehormatannya Tapi Oleh Bismar Dikatakan Itu Juga Barang Dalam Tanda kutip Bukan kita Merendahkan Ini Tapi Ini kan Dalam rangka Untuk Bicara Itu bisa Orang Yang melakukan Kejahatan Atau Tidak Menghormati Dalam Tanda Kutip Barang Itu Bisa Dijerat Diukum Nah Kemudian Dengan Menggunakan Cara Itu Maka Dijeratlah Pemuda Ini Dengan Pasal Penipuan Kalau pasal Penipuan Barang Siapa Dengan Bujuk Rayu Sehingga Orang Lain Menyerahkan Barangnya Untuk Dinikmati Maka Dia akan Dipidana 378 Tapi Nah Ini Jadi Masalah Besar Itu Disini Maunya Bismar Dengan Menggunakan Rasa Kepedulian Dan Compassion Terhadap Orang Yang Lemah Itu Tinggi Tapi Ternyata Hakim Di Atasnya Berpikir Normatif Nah Ketika Berpikir Normatif Tidak Hanya Menggunakan Rule And Logic Ada Bisa Bayangin Bubar Itu Tidak Bisa Dijerat Ya Dibebaskan Maka Sampai Sekarang Pun Kalau Ada Orang Suka Sama Suka Sama Sama Dewasa Tidak Terikat Perkawinan Lambok Satu Hari Mau Melakukan Perbuatan Itu Pitu Likur 27 Kali Ya Tidak Ada Hukum Yang Bisa Mencerat Sampai Sekarang Itu Tidak Bisa Kita Maknai Pencabulan Tidak Ada Perzinahan Tidak Ada Bebas Anda Mau Begitu Nah Itu Kan Ya Terserah Anda Tapi Yang Jelas Kalau Dari Sisi Hukum Nasional Memang Tidak Ada Ketentuan Yang Bisa Menjerat Orang Yang Suka Sama Suka Sama Sama Dewasa Tidak 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 Terikat Perkawinan Tidak Ada Pemaksaan Lalu Bisa Dijerat Dengan Hukum Nasional Taruh Kita Dengan KUHP Yang Sekarang Kalau yang Di RUU Sudah Mulai Dirumuskan Bagaimana Itu Termasuk Masalah Perzinahan Nah Itu Sudah Perkembangan Yang cukup Baik Kalau Sayangnya RUU Yang Sudah Lama Itu Sudah Berapa Puluh Tahun Sampai Sekarang Masih Belum Berhasil Kita Sahkan Menjadi Undang Undang